Biarin! 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 Kenapa biarin? Jangan ada yang pisahin! Ada yang ngomakan nih sekarang nih! Jangan ada yang pisahin! Besok? Kenapa yang nunggu besok? Kan lo udah terima suratnya. Ayo pergi sekarang, ntar telat loh. Enggak, akhir panggil besok bukan sekarang. Berawal menjadi peran film Sidul Anak Sekolahan yang menceritakan kisah pemuda Betawi dalam kegelisahan bersaing di kota kelahiran budaya Betawi di Jakarta. Rano Karno bukan anak muda yang lahir sebagai pewaris. Melainkan berintis, perannya kini diuji oleh Bapak Sabani untuk bisa menjadi pemimpin Jakarta untuk menyerap aspirasi anak Betawi yang sekian lama menjadi muda kemiskinan. Tak dapat berkembang disebabkan faktor persaingan. Namun kini Rano Karno hadir dengan nyata. Bukan peranan film, namun peranan politik. Hai so bad dad popular. Sebelum kita lanjut info Rano Karno. Apa kabar semua? Senantiasa kita semua akan baik-baik saja. Alhamdulillah, Diti Populer kembali menyajikan konten informasi penting yang populer. Berpasangan dengan Pramono, Rano Karno calon wakil Gubernur Jakarta diusun oleh Partai BDI. Akan berjuang untuk menjadikan sebuah kenyataan atas cita-cita Babes Sabani yang berharap Rano Karno alias Sidul menjadi pemimpin Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai calon wakil Gubernur Jakarta, Hano Karno Balek Kampung. Saat berada di kampung kelahirannya, Rano Karno disambut gembira, bahkan sampai menjatuhkan air mata. Sebegitunya Rano Karno disayang oleh masyarakat kampungnya, yang dulu pernah mengasuhnya sejak kecil. Para ibu tua yang berada di kampung kelahiran Rano Karno, langsung memeluk rat sang anak, yaitu Sidul alias Rano Karno. Tetesan air mata bahagia mencerminkan harapan baru para masyarakat Betawi untuk Sidul. Alias Rano Karno bisa menjadi pemimpin Jakarta, yang harapannya bisa membawa aspirasi masyarakat Betawi terwujud dan sejahtera di kampungnya sendiri. Perjalanan yang sangat menyedihkan, sekian lama harapan Betawi terpendam dan terpinggirkan. Saat ini Rano Karno terpopuler di kalangan masyarakat Jakarta. Popularitasnya terus naik, bahkan secara survei, kenaikan keterpilihan Rano Karno signifikan. Sidul bersaing, lawannya semakin redup dengan keterwakilan anak Betawi asli yang menjadi calon wakil gubernur. Semakin dikenal, peluang Sidul alias Rano Karno semakin percaya dan yakin bisa menang dan menjadi wakil gubernur Jakarta. Lantas apa yang akan dilakukan RK Sanglawan yang bukan orang Jakarta atau asli Betawi?